Assalamualaikum teman-teman, trip malam Senin kali ini saya cukup malu ya karena saya terlambat persiapan jadi lari-larian membawa apa yang bisa dibawa sementara BCB 3E132 sudah menunggu nah singkat cerita ini kita sudah melewati banjar ya karena tidak mungkin kita masuk di terminal banjar jadi ya kita lapas saja dan langsung isi solar di Karangka Mulian nah di sebelah kita ini ada 305 ini banjar pondok cabai menurut saya di jalur selatan arah Jakarta ini bus yang paling kencang ini ya 305 itu mestinya berupa mesin 1525 tapi kenapa itu jurunya itu kok itu jurunya dan ada tulisan 1526 mungkin mestinya 3E305 kalau menurut Pak Arda yang kepala 3 itu adalah 1525 gitu ya 305-344-385 siapa Pak? Rahman Bancet? kenapa disebut Bancet ya? kalau Alec belum ada sebutannya Pak ya? Bancet kalau Alec belum ada sebutannya Pak ya? oke ini ada Best Premium B10 Riggle yang saya melayangi wisata kalau Pak Ade itu, Pak Arda itu dulu pernah bawa Hindo nggak Pak? waktu itu kembali kembali cari itu dulu Cilacap Bandung dulu di belakang dulu dekat dari Anto sana sementara keluar dari terminal Ciamis di depan ada best premium PP03 akuwila yang melayani jurusan kali ini terus nah kondisi lalu lintas cukup sepi dari 305 banjar potisapi sudah terlihat jauh dan meninggalkan kita nah ini ya ternyata dia berhenti di situ ya 305 sama menaikkan bagasi terus kita masih terus ya sampai ke Pompensin atau SBPU patroli iya kan saya juga ikut itu pada yang teriak-teriak bikin macet di SPBU ternyata selain ada sementara di jalan kita lihat ada 202 gaburan yang Rahayu dari Sidareja dan ini ada BCP yang tengah masuk di SPBU lalu lintas nampaknya cukup padat menuju ke arah Gentong dan ini ada pangan darat pangrong belakangnya doa ibu dari Sidareja ke arah Jakarta dan seperti jet meluncur ada Merdeka yang jenis besar kali terus kita masih dalam persiapan sementara ini saya bersama Pak Arda lagi makan gorengan ya di pojokan warung-pojokan di warung pojokan di SPBU tempat ini juga menyediakan layanan isi tol di mana usaha isi tol itu dikelola oleh Pak Pucu driver para pucok periuk juga ya Nah 017 ini banjar periuk sudah berangkat mendahului kita sedikit ada kendala akibat arugansi dan egoisme dari pengendara yang lain posisi B sedang membelok tetapi yang dari arah sana itu malah enggak mau berhenti jadi dia malah terpepet sendiri untungnya sopirnya sabar ya emang sudah sepuh orangnya jadi yang ini Pak Arda sudah mengajak kita untuk naik bus Hai berapa dari bahan-bahan ada DL DL 208 ini bagi saja Bandung ini biar tujuh donkinglong ya 1518 nah keunggulan berdiman disitu ini bis-bis tua kalau seperti ini masih lestari saja meskipun DL tapi bodinya adalah bodi euro tiga ya Kenapa bisa seperti itu ya karena bodinya tinggal minda aja sebenarnya yang dari bukan juru tiga bukan tapi euro dua ya sementara yang euro dua setelah bodinya diangkat dia direbodi dengan yang berbandung memasuki tanjakan gentong saya tahu kalau ini namanya gentong kenapa Pak nggak tahu ya Nah makasih tahu jadi gentong gentong ini karena ini kan muter ya jalannya ya jalannya muter naik nah sebelah kanan kita itu bentuknya kayak gentong Oh perbukitan bawahnya lembah-lembahnya itu kayak gentong perjalanan muternya Pak Iya iya tanjakan-tanjakan itu saya dulu juga ngiranya gentong itu nama rumah makan itu ternyata ternyata bukan ternyata bentuk alamnya seperti gentong perjalanan yang tajakan ini sulit diduga dan ternyata kita mendapatkan jalur jalur yang benar-benar kosong jadi cukup lancar nah kan muter-muter ini Pak ini saya muterin gentong mak ya ya Oh jadi begitu pula di lingkar gentong ya ini tanpa kosong jalanan nggak ada siapa-siapa selain kita dan kita terus melaju ke atas sampai kehabisan tanjakan cukup sunyi ya teman-teman kalau kita lewat di tanjakan gentong memang hari ini agak aneh karena sepanjang jalan penumpang juga sangat sedikit sementara beberapa PO hanya memberangkatkan sedikit armadanya tapi harus mau-summan jokotok tein gitu awas tenang asiknya karena Pak Adi dan Pak Arda ini gojekannya atau candanya nyambung ya jadi bisa ketawa bareng bisa ya melupakan capeknya di perjalanan sebenarnya cerita mereka yang panjang ini adalah pancingan saya juga ya saya menanyakan siapa sih rohman banjat gitu ya ternyata itu adalah driver senior yang dulu konditornya adalah Pak Adi jadi Padi pertama-tama masuk di teman itu bahwa rohman banjat awal mulanya saya menanyakan seperti itu kenapa namanya dikasih tambahan-tambahan seperti itu seperti yang tadi pada bilang ada Alec nah ini ada kupu-kupu ayu kita bergeser ke arah Malangpong ternyata Pak Azizoleh yang punya Pertamina jadi bebas terserah terserah saya katanya iya itu calon-calon di triuk juga memang kuat iya iya nggak ada di jatah nah ini bukannya cuma 200 liter Pak 200 liter sih 200 liter cuman kan rancang kan bisa nampak iya beda hari beda hari yang lebih tahu iya 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 Tapi Aryanto penuh terus kok Pak Dari Priok itu kan penuh terus Pak Panturan Kalau ngobrol gini beraninya yang belok kiri ya Pak Belok kanan nggak berani Pak Nggak kelihatan Iya Hati-hati Memasuki area limbangan kita banyak bertemu dengan Bis-bis lain yang dari Jakarta ya baik itu Budiman Kabupaten Rahayu atau bis lainnya ini berarti dari barat juga perjalanan lancar Kalau saya memperkirakan dari Nagrek sampai ke Majenang itu adalah empat jam Berarti Belum lama mereka ini lewat Nah ada damri ya teman-temannya damri itu jurusannya Cilacap Tapi sepertinya lewat Cipari saya penasaran dengan damri itu dari ulasannya kok agak enak gitu ya Karena cukup sekali katanya cukup sekali sajalah naik damri pelayanannya ini pelayanannya itu Saya malah jadi penasaran Pembelian 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 Terima kasih. 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 manon oh di tasiknya ya Oh tapi nunggunya lama iya pasti Pak kan pakai komputer juga kalau tasik ya tapi ya ngecek-ngeceknya kan ketahuan mana yang kurang bagus Oh iya dapak sama-sama nyetelnya tak terlena mengejar ternyata kita ada di sebuah hundugan asfalt sayap bisa terbang sekali iya juga nangka seratus dan paja menyerahkan tahu yang bagus itu cuma itu yang kebogor tol apa namanya Pak kalau yang kebogor tol apa namanya bukan-bukan ini yang ini yang lama saya masih lupa lagi jagorawi itu paling bagus Pak perawatannya minim hai 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 dah ada halil di bawah bahwa ada halil di bawah dibuat ke bawah kita bisa siapkan mobil seratus po mana pak? mobil ini? iya saya mobil itu yang 47 depan itu GR 134 apa ya ini depan ini pelan bukan Pak panas kok kali terus deh berapa sini 188 nah panjar pondok cabai ini segit-segit mengecek ya dia ke kiri tapi sebenarnya dia ngasih kita jalan di sebelah kanan padahal di kiri ini depannya ada truk lima kali ya Pak ya kanan lagi kan kita turutin depan kita ada kalau gini misalnya yang ciamis kontrol tapi tanda tangan aja nggak usah naik gitu kalau-kalau gerkan cuma sekali pak gerkan sekali di rumah makan itu naiknya kalau yang lainnya udah iya kan ini tarifnya rata soalnya mau naik dari manapun segitu gitu Pak kalau ada titik ini kita tiba-tiba kehilangan tempat cabai ternyata ya ada di pinggir jadi sekitar popo itu dia berhenti enggak tahu menurunkan penumpang atau ada trouble ya tapi begitu kita jalan sekitar 10 menit tau-tau sudah nyali dari kanan dengan kencengnya dan dia tiba-tiba kita sudah ada di depan kita lagi malam ini cuaca sekitaran Cipularang berkabung terlihat dari pantulan sinar dalam pekerjaannya membiaskan buka-buka putih selamat menikmati 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 selamat menikmati